Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isya Ansori dan Suroyono selaku pengurus Bak Jagakarsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHAE, menyatakan memenangkan Prabowo dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasekjen Partai Demokrat Jensen Siti Daun lantas angkat bicara. Lewat cuitan Jensen underscore JSP pada Jumat, 22 September 2023, ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota, KTA, atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Terlepas dari status dua orang pria berseragam Partai Demokrat itu, dirinya menyadari akan adanya kader yang belum move on dari Anis Baswedan. Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isya Ansori dan Suroyono selaku pengurus Bak Jagakarsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan memenangkan Prabowo dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasekjen Partai Demokrat Jensen Siti Daun lantas angkat bicara. Lewat cuitan Jensen Underscore JSP pada Jumat, 22 September 2023, ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota, KTA, atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Terlepas dari status dua orang pria berseragam Partai Demokrat itu, dirinya menyadari akan adanya kader yang belum move on dari Anis Baswedan. Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isya Ansori dan Suroyono selaku pengurus Bak Jagakarsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan memenangkan Prabowo dalam Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasekjen Partai Demokrat Jensen Sitindaun lantas angkat bicara. Lewat cuitan Jensen Underscore JSP pada Jumat, 22 September 2023, ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota, KTA, atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Terlepas dari status dua orang pria berseragam Partai Demokrat itu, dirinya menyadari akan adanya kader yang belum move on dari Anis Baswedan. Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isa Ansori dan Suroyono selaku pengurus Bak Jagakarsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan memenangkan Prabowo dalam Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasek Jen Partai Demokrat Jensen Siti Daun lantas angkat bicara. Lewat cuitan Jensen underscore JSP pada Jumat, 22 September 2023, ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota, KTA, atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Terlepas dari status dua orang pria berseragam Partai Demokrat itu, dirinya menyadari akan adanya kader yang belum move on dari Anis Baswedan. Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isa Ansori dan Suroyono selaku pengurus Bak Jagakarsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan memenangkan Prabowo dalam Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasekjen Partai Demokrat Jensen Sitindaun lantas angkat bicara. Lewat cuitan Jensen Underscore JSP pada Jumat, 22 September 2023, ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota, KTA, atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Terlepas dari status dua orang pria berseragam Partai Demokrat itu, dirinya menyadari akan adanya kader yang belum move on dari Anis Baswedan. Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isa Ansori dan Suroyono selaku pengurus bak jaga karsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan memenangkan Prabowo dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasekjen Partai Demokrat Jensen Siti Daun lantas angkat bicara. Lewat cuitan Jensen underscore JSP pada Jumat, 22 September 2023, ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota, KTA, atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Terlepas dari status dua orang pria berseragam Partai Demokrat itu, dirinya menyadari akan adanya kader yang belum move on dari Anis Baswedan. Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isa Ansori dan Suroyono selaku pengurus bak jaga karsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan memenangkan Prabowo dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasekjen Partai Demokrat Jensen Siti Daun lantas angkat bicara. Lewat cuitan Jensen Underscore JSP pada Jumat, 22 September 2023, ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono. Tujuannya untuk mencari tahu status keduanya, apakah kader pemegang kartu tanda anggota, KTA, atau hanya simpatisan yang mengenakan seragam Partai Demokrat. Terlepas dari status dua orang pria berseragam Partai Demokrat itu, dirinya menyadari akan adanya kader yang belum move on dari Anis Baswedan. Viral video pengakuan dua orang pria berseragam Partai Demokrat yang masih mendukung Anis Baswedan. Kedua pria yang diketahui bernama Isa Ansori dan Suroyono selaku pengurus bak jaga karsa itu menyatakan diri mendukung Anis. Padahal, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan memenangkan Prabowo dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada Kamis, 21 September 2023. Wasekjen Partai Demokrat Jensen Siti Daunlantas Terima kasih sudah menonton!